Sementara itu, pemirsa musim penghujat saat ini kerap ditemukan berbagai jenis ular berbisa yang masuk ke pemukiman warga. Untuk mencegah bahaya serangan ular, komunitas pecinta reptil di Purbalingga melakukan sosialisasi tentang cara menangani serangan ular berbisa kepada warga dengan cara berkeliling kampung. Dengan membawa berbagai jenis ular, sejumlah anggota komunitas reptil di Purbalingga rela berkeliling kampung untuk melakukan sosialisasi tentang ular. Mereka keluar masuk desa dengan tujuan memberikan edukasi kepada warga tentang jenis-jenis ular dan bahaya yang ditimbulkan oleh serangan ular. Mereka memberikan pengarahan kepada warga yang ditemuinya. Desa Binangun Purbalingga menjadi salah satu sasaran sosialisasi bahaya ular sebab di sini kerap ditemukan ular berkeliaran terutama saat musim penghujan. Para pecinta reptil ini memberikan edukasi kepada warga tentang cara mengenali ular, cara menangkap hingga cara membunuh ular jika ular menyerang warga. Jenis ular yang dikenalkan kepada warga yaitu jenis ular yang berbahaya hingga jenis ular untuk peliharaan. Sosialisasi pengenalan jenis ular ini disambut antusias oleh warga. Sesi tanya jawab juga dilakukan. Saat dilakukan sosialisasi ular ini, edukasi tentang ular dilakukan untuk mencegah terjadinya korban akibat serangan ular berbahaya. Tidak hanya memberikan edukasi tentang ular berbahaya, pecinta reptil ini juga memberikan edukasi tentang jenis ular impor yang bisa menjadi reptil peliharaan. Pada setiap musim hujan, kerap ditemukan berbagai jenis ular berbisa yang bisa membahayakan warga. Sosialisasi ini diperlukan untuk memberi pengetahuan kepada warga tentang cara menangani serangan ular. Dalam sosialisasi ini, diajarkan cara mengenali berbagai jenis ular, cara menangkap hingga cara membunuhnya saat terancam. Dengan sosialisasi ini, warga diharapkan terhindar dari bahaya serangan ular. Sekarang adalah musimnya ular bergembang biak ya, yaitu pada saat musim penghujan. Sekarang ini pas banget, kita sebagai komunitas reptil dari Purbalingga itu mengedukasi kepada warga agar siap untuk menghadapi ular yang masuk ke dalam rumah. Apa ada yang diajarkan? Tadi cara untuk menangkap ular atau menangani ular kalau masuk ke dalam rumah. Sosialisasi ini juga mendapat perhatian dari warga dan warga mengaku senang sebab selama ini mereka belum mengetahui tata cara menghadapi ular berbahaya. Sosialisasi dilakukan selama 1 hingga 2 jam dengan sasaran tempat keramaian di perkampungan, komunitas pecinta reptil Purbalingga juga menghimpau kepada warga agar ikut melestarikan berbagai jenis reptil supaya tidak punah. Dari Purbalingga, Samyono Banyemas TV melaporkan.